Pemirsa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa saksi ahli dalam sidang lanjutan ketiga terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Tiga saksi ahli dihadirkan dalam ruang sidang utama DKPP Jakarta. Sidang digelar untuk memeriksa saksi ahli atas empat perkara dugaan pelanggar etik yang dilakukan oleh KPURI. Saksi ahli dihadirkan oleh DKPP atas permintaan pengadu pada sidang 8 Januari 2024 lalu. Pengadu melaporkan ketua dan enam anggota KPURI yakni Hasim Asyari, Beti Epsilon Idrus, Muhammad Afifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini kita sudah mendengar keterangan akhli yang diajukan pada hari ini ada tiga akhli. Dari keterangan akhli yang sudah didengar pendapatnya disimpulkan bahwa Teradu, KPK, semua komisioner telah melanggar etik yang diatur dalam pasal 11 domat penyelenggaraan KPURI. Para pengadu mempertanyakan dugaan cat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rekabuming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Leman, Ainews melaporkan. Terima kasih.